Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya sudah membuatkan video yaitu tentang dampak krisis ekonomi untuk petani kecil di Indonesia versi dangada. Nanti video ini saya akan pin juga di kolom komentar. Dan ini adalah video tindak lanjutnya yaitu gimana sih kita sebagai petani kecil itu menyikapi jika benar-benar terjadi krisis ekonomi Oke, kalau gitu kita mulai saja Intro Setelah kita mengetahui penyebabnya yang tadi terjadinya krisis ekonomi gimana sih cara kita menyikapinya teman-teman. Nah, kenapa saya membuat video ini? Jadi saya ingin kita sebagai para petani itu siap mengadami krisis ekonomi yang mungkin akan terjadi tahun 2022 ataupun tahun 2023 ataupun di tahun-tahun yang akan datang teman-teman Pertama, satu kita harus mempersiapkan keuangan. Dalam hal ini kita harus menabung. Karena kita tidak tahu akan berapa lama terjadi kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu dan sedang jatuh Jadi kita harus mempersiapkan uang. Ini perlu nih kita perlu berhemat. Kemudian kedua kalau kita menyimpan uang dan tentu saja kita akan berusaha mengurangi yang namanya pengeluaran teman-teman teman-teman. Jadi kita harus menekan sedikit mungkin pengeluaran karena nanti kita boleh aja mengeluarkan sesuatu dari tabungan kita tapi benar-benar yang prioritas ya teman-teman. Misalnya kayak untuk pupuk ataupun untuk insektisida ataupun yang racun ataupun yang lainnya. Itu harus benar-benar uangnya itu walaupun sedikit kita bisa menggunakannya secara efektif. Yang ketiga ini mengurangi utang. Nah kalau misalnya saat ini teman-teman itu misalnya atau petani itu memiliki hutang dalam mem menjalankan bisnis pertanian ya entah itu pertanian, perkebunan, peternakan. Usahakan teman-teman itu untuk segera melunasi hutang yang ada teman-teman dalam menghadapi ekonomi kondisi ekonomi sudah jatuh. Beban biaya bunga yang harus dibayar itu akan berkurang teman-teman. Karena bisa jadi karena di masa ekonomi ini kita lebih banyak membutuhkan cash istilahnya itu di uang di tabungan untuk mempersiapkan kalau misalnya betul-betul terjadi yang namanya krisis ekonomi kemudian ini perlu juga dilakukan diversifikasi aset jadi sebagai contoh ya teman-teman. Saat misalnya nanti terjadi benar-benar terjadi krisis ekonomi di tahun ini 2022 ataupun di tahun ke depan maka industri perbankan itu mengalami kredit macet. Baik itu rekening simpanan dalam bentuk tabungan ataupun deposito sehingga akan lebih sulit diakses atau dicairkan dalam kurun waktu yang cepat. Nah kalau misalnya saat ini kita belum terpikir untuk misalnya mencari penghasilan tambahan dari selain kerjaan kita misalnya selain kita sebagai petani kita juga harus memikirkan penghasilan yang lain. Mungkin kita buka misalnya usaha makanan ataupun kita berjualan online ataupun yang lainnya teman-teman ataupun dengan cara ya kita menjual bibit-bibit untuk pertanian bisa melalui online misalnya berjualan di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube teman-teman itu kita harus benar-benar kreatif kemudian juga kita harus juga harus memiliki pendapatan tambahan karena memang ini sangat terasa sekali coba bayangkan teman-teman teman-teman memiliki perkebunan sawit Nah teman-teman kan ketika memiliki kebun sawit ataupun perkebunan yang lainnya ketika teman-teman ingin menjualkan hasil panennya ternyata karena perusahaan tersebut tempat kita menjual sawit itu bangkrut ya gimana kita cara mendapatkan penghasilannya teman-teman maka dari itu kita harus wajib memiliki sumber penghasilan tambahan yang stabil ya bisa kita dengan mulai sekarang itu mencari tambahan penghasilan dari sumber yang lain ada satu channel YouTube yang saya rekomendasikan untuk mencari penghasilan tambahan nama channel itu mas blogger nah disini saya membagikan sharing itu pengalaman saya sehingga itu mencari penghasilan tambahan dengan cara berburu proyek di Avuk maupun di Fiverr itu salah satu caranya teman-teman ini channelnya mas blogger jadi nanti silahkan ditonton aja disini kemudian juga menurut artikel ini adalah asuransi itu bisa mencegah satu krisis finansial untuk menumpu di atas yang lainnya jadi siap-siap kalau misalnya teman-teman punya asuransi ya mungkin ini teman-teman itu bahkan lebih tenang tapi kalau terus terang kalau menurut saya kalau saat ini kita lagi butuhkan cash uang cash ya teman-teman lebih baik kalau punya teman-teman asuransi yang punya asuransi yang sudah terlalu banyak yang mending dikurangi aja teman-teman paling enggak sisakan satu aja yang penting karena ya kasuransi ini kan menyedot ini juga ya pengeluaran kita ya karena dia harus dibayar premi nya kemudian bulanan nya maupun yang lainnya teman-teman yang ketujuh nah ini paling penting teman-teman mempersiapkan stok untuk kebutuhan pangan juga menjadi hal penting untuk dilakukan guna menyikapi bahaya krisis ekonomi karena salah satu dampak negatifnya kalau misalnya terjadi ekonomi suatu negara itu lumpuh akan terjadi namanya kelangkaan bahan pokok makanan dan harga bahan pakan akan menjadi sangat mahal nah untuk itulah inilah kelebihan kita petani teman-teman kalau kita petani padi ataupun tanaman pangan yang lainnya mensiasatinya dengan menanam tanaman tersebut teman-teman jadi kita tidak terpengaruh dampak terhadap kelangkaan bahan pokok makanan ini tapi kalau misalnya kita bukan seorang petani tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh sekali teman-teman kelangkaan bahan pangan karena kalau bahan pangannya jadi langkah ya otomatis harganya juga jadi mahal nah itu yang perlu disiapkan juga kita sebagai petani kemudian kedelapan yaitu ya dekatkan diri dengan keluarga dan orang-orang dicintai tanpa disadari nanti kalau misalnya benar terjadi krisis ekonomi Amerika Serikat itu collab ini akan berpengaruh pada kita secara global termasuk di Indonesia teman-teman akan banyak berita-berita kayak misalnya kehilangan pekerjaan kemudian juga kalau kena PHK berarti dia akan multiplier efek akan berimbas pada efek yang lainnya kayak ya tadi stress tinggi kemudian angka tingkat kejahatan menjadi meningkat nah kita perlu yang namanya dukungan dari keluarga dan orang-orang yang dicintai mungkin itu untuk keperluan emosional atau finansial nah semoga dengan adanya video ini kita lebih siap lagi dalam menghadapi yang namanya krisis nah melalui artikel ini yang saya kupas dari glitch.com ini semoga kita bisa siap menghadapi kalau betul-betul nanti terjadi yang namanya krisis ekonomi fun sekali untuk kita mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi yang namanya krisis ekonomi yang berkepanjangan oke kalau gitu kalau misalnya teman-teman ada video lagi yang ingin dibuatkan nanti silahkan berkomentar di kolom bawah ya teman sampai ketemu di video dang hada berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati